Berara ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Dayak di Palangkara, Kalimantan Tengah mengecam pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan terkait ibu kota negara. Aliansi masyarakat Dayak meminta polisi menindak Edi Mulyadi. Beberapa waktu lalu menyusul pernyataannya yang memicu kontroversi. Edi Mulyadi melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan dan meminta maaf. Enggak, bukan masalah. Saya akan kita maaf. Itu mau dianggap salah, sudah salah saya akan kita maaf. Cuma yang saya sangkan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Terpencil. Agar saudara Edi Mulyadi hadir di Tanah Borneo untuk dijatuhi hukum adat. Adat Adel Katalino, pancuramin keseruga, basengat ke Jubatang. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, tergantung dalam wadah. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Saya ada, saya orang Kalimantan. Sama dengan di Samarinda, di balik papan Kalimantan Timur, sejumlah ormas adat kedaerahan dan kepemudaan mendatangi Mapolda, Kalimantan Timur. Mereka melaporkan video Edi Mulyadi yang dianggap menyinggung dan menyakiti hati warga Kalimantan Timur soal IKN. Polisi diminta bertindak tegas dan memproses hukum Edi Mulyadi, meski sudah ada permintaan maaf dari Edi Mulyadi soal ini. Bagus, teman saya Habibat Mua, Abdul Rahman Barat. Jadi harus minta maaf. Minta maaf, tapi ini kan umumnya standar saja. Ini tidak ada. Apa yang masalah ini? Tidak ada masalah. Ada yang sedangin buat anak, tempat-tempat. JIN BUANG ANAK Keberatan dan mengecam keras. Apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi, CS, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat JIN BUANG ANAK. Isu politik kan itu yang menjadi hangat trending. Apapun ucapan itu bisa diinterpretasi dengan berbagai macam cara. Nah, ini kan fenomena kelucuan-kelucuan politik-kelucuan ini. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Selatan juga melaporkan Edi Mulyadi dan pihak yang terlibat dalam pembuatan video bermuatan SARA terhadap warga Kalimantan kepada Kalimantan Selatan. Edi dilaporkan karena pernyataan yang dilontarkan di akun Youtubenya mengandung SARA dan ujaran kebencian yang melanggar undang-undang ITE. Kalau pasarnya kuntilanak gendruwa, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak gendruwa, ngapain gue bangun di sana? Meski pihak Edi Mulyadi telah meminta maaf soal perkataannya yang dinilai menghina warga Kalimantan, Saya sebagai seorang akademisi, saya menilai ini, itu standar-standar saja dalam bahasa jurnalistik. Tidak ada yang tersinggung, biasa-biasa saja. Dan mohon kepada Mereka Punggung untuk memberikan sanksi hukum positif kepada yang bersebutan. Dan yang kedua, secara untuk adat, rakyat Kalimantan dan pernyataan rumah silang adat kepada yang bersebutan. Kembang protes juga terjadi dari sejumlah toko adat dan LSM serta mahasiswa. Dengan memboas panduk dan pengeras suara, Masa menggelar aksi turun ke jalan mulai dari depan kantor DPRD Kalimantan Timur dan berakhir di Maporesta, Samarinda. Masa melaporkan Edi Mulyadi menyusul pernyataannya yang dianggap mengandung syara dan ujaran kebencian soal IKN. Sama nafas kamu, kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Mungkin lebih banyak ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan, yang kasar daripada sekedar apa dikatakan oleh Bang Edi. Saya meniliki standar saja komunikasi yang lebih, ya, yang lucu-lucu saja. Di semua tempat ada setannya, bukan hanya di Kalimantan saja. Di semua tempat di muka bumi ini ada setannya. Tapi saat ini saya justru melihat Anda itulah setan sebenarnya. karena istilah-istilah itu kan sudah umum di Jakarta, ya, seperti Bang Edi tadi bilang, itu kan sebuah tempat yang jauh. Secara spesifik, apa yang tersinggung? Memeruntuk Presiden untuk menganggung nyawa, sesungguhnya supah dan janji jawatannya, sesungguhnya menyesal, tentang Jujur saya mengatakan dalam beberapa YouTube yang saya buat, justru yang saya ingin tertanyakan soal pemindahan ibu kota yang timingnya gak pas, dari mana duitnya itu yang lebih penting. Bisa memahami gak, ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, pindah ke tempat jin buang anak. Pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kecaman tersebut salah satunya datang dari wakil ketua DPD RI, Mahyudin. Mahyudin menyebut pernyataan Edi tersebut bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dan di sini jelas kepentingan oligarki, ya, sepertinya kebijakan dipaksa-paksakan. Permohonan maaf, silakan, minta maaf, oke, tapi proses itu pun tak berjalan. Saya akan bacakan pernyataan sikap dari kami, Kualisi Pemuda Kalimantan Timur, pernyataan sikap terhadap ucapan provokatif dan rasis saudara Edi Mulyadi CS, yang menyatakan Kalimantan Timur tempat monyet dan jin buang anak. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ke tempat jin buang anak. Pemuda Kalimantan Timur 1, tangkap Edi Mulyadi. Tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kalimantan Timur 1, tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kalimantan Timur 1, tangkap Edi Mulyadi. Diberitakan sebelumnya cuplikan video pernyataan seseorang bernama Edi Mulyadi viral di media sosial. Mulanya Edi mengomentari keputusan pemerintah memindah ibu kota negara ke penajam pasir utara dan kutai karta negara Kalim. Agar tetapi, video tersebut dianggap menghina Kalimantan dan warganya. Pasalnya dalam pernyataannya menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ke tempat jin buang anak. Selain itu, Edi juga menyebut jika pasar di Kalimantan sebagai kuntilanak dan pemilihnya merupakan genderuwo. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau nentang apa orang-orang? Sama nafas kamu, bukan disimpan dalam pikir, bukan komolektan. Sama dengan nafas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Gini, daya sekalimantan. Kamu mau ini, saya siap. Kamu siap berkompetisi dengan saya. Tapi jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Slewet di Kalimantan itu bukan hanya suku daya, umumnya. Tetapi banyak suku-suku lain yang berada. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Sebelumnya, saudara, pernyataan Edi Mulyadi melalui kanal YouTube diduga berisi pernyataan melecehkan Kalimantan Timur. Pernyataan Edi Mulyadi ini mengaitkan soal jarak ibu kota negara yang akan pindah. Kalau kuat takut perlu manang, mereka akan bertanya yang pertama, siapa yang duit? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kumpul anak di kedua, kita kata pun jarang. Tidak ada. Nih, sekarang tinggal di mana, di mana? Di mana Jakarta ini? Dia tinggal di sana, pindah ke Kalimantan, penghari-anak, tetap beri kuat takut. Mau pindah warta ibu kota baru? Tidak tahu. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ke tempat jin buang anak. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS yang dengan terang-terangan telah memkinah, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata uliatah keberjian terhadap hak-hak dan memiliki ke tempat yang ada di Kalimantan. Vergantan! Porаша keberusaha! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.